Duh baru sadar kalo aku ngeristok es kulkul pas anak sekolah libur semester My Daily Life Part 119 Jadi video ini diambil sebelum anak-anak sekolah bagi raport guys Karena aku liat di freezer es kulkulku udah habis stoknya Jadi aku berencana untuk ngeristok es kulkul lagi nih Pulang dari beli nanas, sekarang aku mau siapin dulu bahan-bahan untuk buat es kulkulnya Ada nanas, ubi, pisang, dan semangkah Ini pisangnya udah hitam tapi bukan busuk Karena aku simpannya di kulkas dan ini dalemnya juga masih padet banget Dan seperti biasa diawali dengan membersihkan ubi dulu Tapi sayangnya ubinya tinggal 5 biji nih dari sisa stok yang sebelumnya Tapi gak apa-apa kita masak aja dulu Namanya ubi semakin disimpan maka semakin manis guys Apalagi ubi madu ini Jadi jangan takut busuk ya Ubi udah sekarang cuekin aja dulu Aku mau lanjut motongin nanas nih Tapi sebelumnya mau aku cuci dulu guys Ini nanasnya agak kecil Karena di tempat jualannya tadi memang kebanyakan yang kecil-kecil guys Walaupun kelihatan nanasnya pucat dan kulitnya tadi masih hijau Tapi nanas ini sama sekali gak asem guys Karena ini nanas Prabu Muli Ayo disini ada gak yang nonton video aku dari Prabu Muli Nanas udah beres Alhamdulillah jadinya segini nih Sekarang aku mau lanjut ke semangka Ini aku pake sisa semangka yang kemarin itu guys Semangkanya masih amat sangat bagus ya Lanjut deh aku potong-potong kayak gini Karena aku jualnya seribuan guys Jadi untuk potongannya menyesuaikan Gak terlalu kecil dan gak terlalu besar Karena kalau terlalu kecil atau tipis aku gak tega guys sama pembeli Sekarang lanjut ke pisang Tuh dalemnya masih mulus banget kan Ini aku pake pisang ambon ya guys Kalau kalian mau pake pisang apa aja boleh Pisangnya kenapa gak dikukus dulu kak Dan lebih awet dan lebih enak Karena setau aku pisang ambon itu gak bisa dimasak Kalau dimasak dia bakalan benyik Jadi gitu ya guys Jadi mau dikukus atau enggak Itu tergantung dari jenis pisang yang kita pake ya Sekarang lanjut ke ubi nih Kebetulan ubinya udah matang BTW aku baru ngah deh Ternyata disaat aku ngeristock es kulkul ini Anak-anak sekolah tuh besok tuh udah bagi raport guys Dan habis itu mereka bakal libur panjang kan 2 mingguan Aduh kira-kira bakal ada yang beli gak ya Yaudah lah pasrah aja sama Allah Bismillah aja semoga nanti es kulkul-kulkul tetep laris Walaupun anak sekolah libur Nah jadi ini sisa-sisa es kulkul Mau aku bersihin dan mau aku buang ya guys Habis itu ini aku mau bersihin yang freezernya Bersihinnya gampang banget loh Kalau freezernya dipakein plastik kayak gini Kalian bisa pake plastik apa aja kok Yang penting plastiknya lebar Kalau udah tinggal ditata aja nih buah-buahannya Cara aku natanya tuh kayak gini guys Jadi untuk lidinya itu ada di tengah-tengah Biar buahnya bisa muat banyak dan saling tumpang tindi Jadi biar nanti buah-buahannya gak rusak Karena ketusuk-tusuk lidi lain Oh iya guys kalian tau lid match gak? Itu loh aplikasi untuk dapetin temen baru Ternyata seru banget loh main lid match Karena aku bisa dapetin temen yang seumuran Dan sefrekuensi sama aku Selain itu bisa chattingan, telponan Bahkan bisa post foto dan video Bahkan ada fitur avatar yang lucu dan gemes banget loh Yuk ke point lid match sekarang juga Lanjut selesai dari buat es kulkuk Suami request nih minta dibuatin mie kuah sebelah Untuk bumbunya aku pake bawang merah, bawang putih, cabai, sama kencur Ya walaupun mungkin aslinya bumbunya bukan gitu ya Ini bumbunya mau aku tumis dulu Sampai bau langunya hilang Baru dia nanti tinggal dicampurin air kayak gini Suamiku sukanya yang kuahnya banyak guys Dan untuk kerupuknya ini sengaja dimasak terpisah Terus kerupuknya kita pake dikit aja Karena kita masih mau campurin pake sosis dan bakso nih Terakhir baru deh kita masukin dua bungkus mie Tapi bumbunya ngeikut masuk sih Dan jadi deh ini dia mie kuah sebelah kalah aku Yaudah deh aku mau lanjut makan dulu ya Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Jangan lupa follow aku ya Bye bye